Yoshinoya guys Wow, sapi tuh ya Ini Yoshinoya Jepang Yoshinoya Orino Lovang Dan dia beda dengan Penyagihannya Beda penyagihannya Hai, hai Arigato gausah mas Beda tuh iya Gue pesan ini Miso soup Ini nasinya biasanya enak Jepang tuh nasinya enak-enak Tapiurnya Ini cara Pilnya langsung di tekan Ini harganya Rp 6.90 Dia ada ikan ya? Ada ikan ya? Ada ikan ada beef ya? Ada beef Wah, lebih murah dia Ini Rp 6.50 Nah ini unik guys Kayaknya udah jual kayak apa ya? Singkong ya? Tuh, jualan pake ini guys Tuh Wah, oishii Ya, Rp 400 Itu harganya Rp 400 yang segitu tuh Wah, ini Rp 400 ya Wah, arigato gausah mas Coba Boleh buat in' ini kan tempat duduknya Ini kan tempat duduk Uuuu, iiianger coba coba uyihihihihI, �u Aku kasih kisitu ga ada itu Culembu Ini bukan ubi celembu Oh nih Mirip kayak ubi celembu Ubi biasa sih kayaknya Coba dilihat made in made in ya Made in Indonesia Ini ubi madu ya Madu Satu lagi Makan ya Ini makannya Panas-panas ya Di bawah pohon rindang Tuh Wah Ini lebih kelepu Ini lebih kelepu Tapi warna yang lebih Panisnya sama Kulitnya juga Kulitnya bisa dimakan gak? Cuma dia udah sama seperti Culembu Oishi Oishi Kulitnya Ada yang unik nih Ada yang unik Kita mau cobain si Jimmy lagi Lagi mau beli Dia suka Makanan unik banget Kulitnya 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 ini coca-cola kayaknya coca-cola clear yang putih plus kita cobain ya vending machine kita cobain ada 170 tapi di atas gue masukin 200 nah ini kalau 100 dia akan muncul yang 100 aja yang hijau kita tambahin lagi 200 makanya yang hijau-hijau bisa dipresh kita pencet dan akan keluarnya disini gua gua 30 ini coca-cola apa nih? kok ternyata bukan clear ya sama aja ya gua maunya yang putih beda nih yaudah ini ternyata coca-cola plus ini ya yang clear ini ya? ternyata bukan plus dia masih lagi ternyata tidak ada plus uh plus apa? plus kayaknya plus di jepang sih kayaknya sama aja sama aja ada yang clear tapi kayaknya bukan tapi itu ya sama aja kayak gitu ya nanti kita cari yang clear penasaran gua penasaran Harganya kalau red bean itu Rp180.000. Nah tolong ambilin Rp180.000. Cuma yang apa? Kalau itu Rp200.000. Kalau sweet potato Rp200.000. Red bean gue. Gue sukanya red bean. Rp180.000. Rp200.000 gak apa-apa ambil Rp200.000. Hah? Ambil Rp200.000. Sweet potato. Kita mau beli red bean sama sweet potato. Eksplore street food. Ini ternyata plus text. Oh belum text. Oh ini apa nih? Hai. Red bean. Red bean. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ini hand dugunya. Wow. Ini hand dugunya. Dia cara bikin ini. Ini ada ikan. Mas kayaknya. Wow. Wow. Cara bikin ini guys. Ini dia jadi seperti ini ya. Ini sini. Oke nah ini kita beli namanya ikan isi kentang. Ini cemilan pagi hari. Lepangkan kita doa dulu ya. Nah men. Ini gue pesen yang feed potato tuh. Ini guys. Ini. Hey gabung nih. Gabung sini. Ini. Kita coba melek dulu ikannya. Ini potato semua ya ini ya? Ternyata masih uru. Panas. Oh guys. Ini kayak seri kaya ya? Iya. Ini. Bukan seri kaya ya? Bentar. Kayak mirip-mirip. Seri potato. Ubi. 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 Kayak ubi. Wow. Panas ya? Panas ya? Kayak ubi ya manis. Dan isinya banyak dan dia punya tepung ininya tipis. Jadinya isinya banyak. Wah. Rasain panas. Panas. Iya panas. Kalau ini red bean. Harganya lebih murah. Gue udah panas. Buh. Macam merah. Bu. Kalau gue suka memang lebih suka kaca merah sih. Bako juga suka kaca merah. Kan ya guys? Mantap. Panas kan? Panas. Panas. Red bean ini enak. Jadi dia di cetaknya tuh seperti yang di sebelah lu dari itu. Cetakannya tuh yang ada pegangannya. Mantap. Mantap ya? Nah ini lagi adonin tuh. Oh itu tepungnya lagi adonin. Mantap. Nih. Aikannya anak-anak muda nih. anak muda nih.